Ibnu Qayyum Rahimahullah mengatakan bahwa memang kita harus terus-menerus berhijrah, harus terus mendapatkan petunjuk untuk tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti tadi. Kenapa orang-orang harus terus-menerus mendapatkan petunjuk mencari hidayah Allah SWT? Ada lima. Pertama, karena sebagian dari kita adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh, yang memerlukan cahaya agar kita bisa baik dalam menjalankan kehidupan kita. Orang bodoh ini sebenarnya pun terbagi menjadi dua. Ada orang bodoh yang merasa dirinya bodoh, sehingga terus belajar, terus membaca Al-Quran, terus mengikuti kajian-kajian keagamaan, mau mendengar nasihat orang lain. Orang seperti ini berpotensi untuk terus-menerus mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Tapi ada golongan orang yang bodoh tapi merasa pintar. Orang ini biasanya identik dengan sifat sombong. Sombong itu apa? Sombong adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Gak mau belajar, gak mau denger nasihat orang lain, merasa dirinya sudah tahu atau lebih pandai dibanding dengan temannya. Bahaya orang-orang yang bodoh tapi merasa pintar. Karena pesan-pesan kebaikan akan sulit masuk ke dalam kupingnya, karena merasa dirinya sudah tahu tentang banyak hal. Maka kita hendaknya menjadi orang yang senantiasa merasa tak tahu apa-apa. Dengan begitu kita mudah untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Kedua, kata Ibnu Koyim Rahimahullah, kenapa sih kita harus dapat petunjuk dalam kehidupan kita? Kenapa sih kita harus terus-menerus mencari hidayah dalam kehidupan kita? Karena mungkin sebagian kita adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, tapi belum sempurna dengan keilmuannya. Artinya hari ini mungkin kita berbuat baik, besok kita berbuat salah. Hari ini kita berbuat salah, besok kita berbuat baik. Hari ini kita berbuat benar, besok kita berbuat tidak benar. Memang begitulah manusia. Kadang-kadang betul, kadang-kadang kepleset, jatuh berbuat kesalahan. Makanya harus terus belajar mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah s.w.t. Orang ketiga, kenapa sih harus terus-menerus belajar mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah s.w.t. Karena ada orang yang sudah belajar, tahu ilmu agama, tahu tentang begitu banyak informasi, tapi tidak diamalkan dalam perbuatannya sehari-hari. Oleh karena itu, ia harus meminta petunjuk, meminta hidayah, meminta bimbingan dari Allah s.w.t. agar apa yang sudah ia tahu, ia bisa jalankan. Begitu banyak dari kita teman-teman sekalian, yang sudah tahu berbagai macam ilmu, tapi kok susah ya dalam pelaksanaan ibadahnya. Karena sejatinya dalam beribadah kita perlu kesabaran teman-teman sekalian. Kesabaran tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah kita harus sabar, tapi meninggalkan maksiat juga memerlukan kesabaran, dan dalam beribadah juga memerlukan kesabaran. Orang yang bangun tengah malam untuk sholat di sepertiga malam terakhir, perlu kesabaran untuk menjalankan sholatnya. Di saat semua orang tidur, dia bangun di malam yang gelap, gulita dan dingin untuk sholat bermunajit kepada Allah, perlu kesabaran. Beribadah perlu keistikomahan, dan keistikomahan perlu kesabaran. Baca Quran, males banget rasanya, perlu kesabaran dalam belajar Quran dan memahami Al-Quran. Kemudian orang keempat, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyum Rahimahullah, kenapa sih kita harus terus belajar, kenapa sih kita harus menerus mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah SWT. Karena boleh jadi apa yang sudah kita pelajari selama ini, ternyata salah. Apa yang sudah kita yakini selama ini kebenarannya, ternyata salah. Oleh karena itu tetap harus terus belajar, tetap harus terus menerus mencari petunjuk dari Allah SWT. Dan yang kelima, kenapa sih harus terus menerus belajar, kenapa sih harus terus menerus mencari petunjuk dan hidayah Allah SWT, karena kita tidak tahu akhir hidup kita, akhir hidup kita su'ul khatimah atau khusnul khatimah. Kita mati dalam keadaan baik atau kita mati dalam keadaan buruk. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin, ibu-ibu sekalian, orang yang selama ini puluhan tahun beribadah kepada Allah SWT, baik akhlaknya. Tidak ada yang bisa menjamin akhir hidupnya su'ul khatimah atau khusnul khatimah, itu sebabnya dia harus terus menerus belajar dan mencari petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Sebaliknya, ada loh orang yang berbuat maksiat terus menerus, tapi di akhir hidupnya Allah tolong dia sehingga dia bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Ingat bagaimana nasib seorang pelacur, yang ketika di akhir hidupnya dia memberikan minum seekor anjing, dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah, karena akhir hidupnya adalah akhir hidup yang baik. itulah kenapa kita diajarkan untuk terus menerus belajar, untuk menerus mencari hidayah dan mencari petunjuk dari Allah SWT. Bagaimana cara mencari hidayah? Ada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuknya itu apa? Adalah Allah Quran. Bebtu Quran, kembali kepada Quran, ingin menjadi penghuni syurga yang disucikan hatinya, yang bersih hatinya, terbebas dari penyakit hati, kembali pada Quran. Quran mengajarkan kita banyak hal yang sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, tidak boleh memanggil gelar-gelaran yang buruk, tidak boleh bersuuzon kepada orang lain, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh menggunjing, yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 tadi. Semua petunjuk ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa melaksanakan kehidupan kita kalau kita tidak ada petunjuk? Maka kembali lagi kepada Al-Quran. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih.